Setelah Anda memahami panel project, sekarang akan sejelaskan tentang monitor. Pada program Adobe Premiere, monitor digunakan untuk menampilkan klip yang telah dimasukkan. Pada dasarnya, monitor dibagi menjadi dua, yaitu source monitor dan program monitor. Ya, meskipun masih ada beberapa monitor secondary, istilahnya, yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membantu proses editing. Klip yang masih berada pada panel project, maka akan ditampilkan pada source monitor. Dan sedangkan klip yang sudah kita tempatkan pada timeline, maka akan ditampilkan pada program monitor. Untuk menampilkan klip pada monitor, double click, seperti ini, maka akan muncul pada source monitor. Di sini terdapat keterangan nama dari klip, kemudian durasinya, dan di sini kita juga bisa mengatur magnifier, pengaturan besar-kecilnya, tampilan dari klip. Nah, pada monitor ini juga terdapat beberapa tool-tool yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengeditan. Nah, memang pada Adobe Premiere ini, pengeditan bisa dilakukan di dua tempat. Pada source monitor, dan pada saat klip sudah ditempatkan pada timeline. Untuk mengetahui bagaimana cara pengeditan menggunakan tool-tool tersebut, silakan simak lebih lanjut sesi demi sesi pada tutorial ini. Terima kasih telah menonton!